Hai Happy Guys, rayakan Halloween dengan dekor labu unik dan keren. Kita akan buat desain 3 labu yang ditatap bertumpu. Daddy pumpkin, mommy pumpkin, baby pumpkin. Daddy pumpkin, ikuti cara membuatnya, mudah dan sederhana. Yuk kita coba bahan dan alat. 3 buah labu, pisau besar, pisau kecil, kertas, pen atau spidol, sendok besar, lilin, dan korek api. Catatan, hati-hati gunakan pisau tajam dan jauhkan dari anak-anak. Buat lubang berbentuk lingkaran di bagian atas labu. Bersihkan dan rapikan labu, tutup lingkarannya. Buang biji-bijinya, kosongkan dan bersihkan. Buat pola di kertas untuk menggambar mulut, mata, dan hidung. Gunting polanya untuk menjiplak di atas labu. G-plak pola di atas labu menggunakan pen atau spidol. Bila kamu yakin, bisa langsung menggambarnya di atas labu tanpa harus membuat pola. Lanjutkan dengan menggambar gigi-giginya. Buat lubang matanya. Lubangi bagian hidung. Lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya. Potong dan bentuk gigi secara hati-hati sesuai gambar. Potong dan bentuk gigi secara hati-hati sesuai gambar. Dipakai untuk membuat bola mata. Gunakan tusuk gigi untuk memasang bola mata. Kalau tusuk giginya terlalu panjang, bisa dipendekkan. Kupas kulit labu di sekitar area mulut dan gigi untuk memberikan warna yang berbeda Gambar tambahan mimik untuk wajah Desain gambar mimiknya dibuat asimetris agak tampak lebih seram Kupas kulit di bagian tambahan gambar mimiknya Jadi pumpkin sudah selesai, rapikan dan bersihkan labunya Pada malam hari dapat dipasang lilin supaya memberi cahaya dari dalam Hasil memakai lilin pada malam hari di dalam ruangan Hasil memakai lilin pada malam hari di luar ruangan Keren kan? Mami pumpkin, cara dan tekniknya sama seperti sebelumnya Cuma beda pada desain mimik wajahnya saja Lubangi bagian atas labu Buang bijinya dan bersihkan Kali ini saya akan menggambar desainnya langsung di labu Lubangi bagian mulutnya Kupas kulit di sekitar mulutnya Potong dan bentuk gigi secara hati-hati sesuai gambar Bagian mulut sudah selesai Lubangi bagian matanya Kupas kulit untuk menggambar alis mata Lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya Lepas kulit di sekitar mata Mami pumpkin sudah selesai Keren kan? Pada malam hari dapat dipasang lilin supaya memberi cahaya dari dalam Hasil memakai lilin pada malam hari di dalam ruangan Hasil memakai lilin pada malam hari di luar ruangan Baby pumpkin Cara dan tekniknya sama seperti sebelumnya Cuma beda pada desain mimik wajahnya saja Desain labu ketiga ini lebih sederhana Karena sebagai baby pumpkin Lubangi bagian atas labu dengan bentuk bintang Penutup bintang akan lebih keren pada waktu malam hari Karena cahaya yang keluar berbentuk bintang Buang bijinya dan bersihkan Saya akan menggambar desainnya langsung di labu Lubangi bagian mulutnya Lubangi bagian hidung Lubangi bagian matanya Lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya Gunakan tusuk gigi untuk mengganjal tutup bintangnya agar dapat timbul Baby pumpkin sudah selesai Keren kan? Pada malam hari dapat dipasang lilin supaya memberi cahaya dari dalam Susun ketiga labu tersebut secara tidak beraturan Gunakan tusuk gigi di antara dua labu Agar labu di atasnya tidak jatuh Sampai jumpa di video selesai 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 Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya